Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus Ku tetap mengenap dan mengikutnya Ikut, ikut Tuhan Yesus Halo, selamat berjumpa dengan anak sekolah minggu Senang berjumpa dengan anak sekolah minggu Hari ini teman kita adalah Matius berikut Yesus Nah anak anak sekolah minggu pekerjaan Matius Hari ini adalah seorang pemungut cukai Lalu Yesus memanggilnya dan mengikut Yesus Nah anak anak sekolah minggu Matius meninggalkan pekerjaannya Memungut cukai lalu mengikut Yesus Nah hari ini diingatkan kita melalui Matius Untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik Hal-hal yang buruk, yang tidak berguna Lalu mengikut Yesus Sekali mengikut Yesus Hari ini, besok dan selamanya Hari ini kita dilayani oleh guru sekolah minggu Dari PMI Bilal, distrik 7, wilayah 1 Selamat mengikutinya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Shalom Semangat Salam adik-adik sekolah minggu Apa kabar semuanya? Puji Tuhan semua dalam keadaan sehat Kakak bersyukur adik-adik semuanya masih diberikan kesehatan Sehingga hari ini kita boleh lagi beribadah Memuji Tuhan lewat ibadah online kita Adik-adik yang ditansi Tuhan Sebelum kita mulai ibadah kita Kakak mau perkenalkan diri dulu Kakak bernama Kakak Rizpah Borumahik Yang disebelah kanan kakak Kakak Asnah berusaha lagi Yang dipengah Kakak Penis Borumahimoran Dan satu lagi Kakak Dora Borusinaga Adik-adik Kakak yakin hari ini Semua sudah pada cantik-cantik Sudah pada ganteng-ganteng Dan sudah duduk yang manis Mau memuji nama Tuhan Iya, mau memuji nama Tuhan Sebelum kita mulai ibadah kita Mari kita bersaat teduh sejenak Saat teduh dimulai Saat teduh selesai Adik-adik yang dikasih Tuhan Kita hari ini mau puji Tuhan Kita mau sapa Tuhan Kita mau katakan kepada Tuhan Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Rokudus Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Rokudus Terima kasih Atas anugramu Semalam Tak berlalu Terima kasih Terima kasih Atas anugramu Semalam Semalam Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Yang menolong Yang menolong anak-anak Sekolah Minggu Untuk melakukan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Yang baik Kami sudah berdoa Dan bersyukur Amin Adik-adik Adik-adik sekolah Minggu Kita mau puji Tuhan Kita mau bersuara bagi Tuhan Kita mau puji Tuhan Kita katakan Burung pipit yang kecil Tuhan pelihara Burung pipit yang kecil Dikasih Tuhan Terima kasih 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 Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemung cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemung cukai dan orang berdosa. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabi, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Ada di sekolah minggu, Matius itu pekerjaannya pemungut cukai. Sekarang pekerjaan itu adalah pemungut pajak. Nah, pemungut pajak itu pekerjaan yang diaturkan oleh pemerintah. Itu pekerjaan resmi. Tetapi ada di sekolah minggu, Matius ini melakukan pekerjaan itu dengan memeras rakyat. Nah, contohnya seperti ini. Pajak kereta 200 ribu, lalu Matius minta 500 ribu. Pajak tanah 300 ribu. Matius minta 1 juta. Banyak yang dia ambil, banyak yang dia dapatkan, banyak yang dia peras, banyak yang dia curi. Pemerintah yang meminta 200, dia ambil lebih dari situ. Pemerintah yang meminta 500, dia ambil lebih dari situ. Supaya uangnya banyak ada di sekolah minggu. Itu yang Tuhan tidak sukai. Nah, ketika satu waktu, Amri, dia sedang mau ke tempat beli obat. Dia bersama dengan Rara. Ketika mereka berjalan, Amri bilang sama Rara. Anak, itu Matius, itu Matius. Pasti dia itu membuat uang minggu pajak. Pasti dia itu baru meminta sesuatu yang membuat dia beruntung. Ayo kecacah lari, Ayo kecacah lari. Nanti dia datang ke rumah kita. Nanti kita diperasnya lagi. Padahal kita ini kan menisih. Lebih banyak uang kepada dia daripada pemerintah yang dia selakan. Nah, lalu waktu itu Rara kata, Ayo, ayo kita menari. Kita tidak suka melihat dia. Karena dia memenuhi senangnya. Adik-adik sekolah minggu. Waktu itu, Amri katakan, Ayo, ayo kita pergi Rara. Mereka berlari, mereka berlari. Tetapi Matius itu datang ke rumah mereka berdua. Mana pajak? Mana pajak rumah kalian? Mana pajak anak kalian? Mana pajak mereka kalian? Semua diambil oleh Matius ini dengan nakal, dengan kemerasan, dengan keuntungan yang besar sekali untuk dirinya sendiri. Nah, adik-adik sekolah minggu yang menjadi pengajaran bagi kita. Walaupun Matius ini adalah orang yang berdosa, tapi ketika itu Yesus datang, Yesus makan bersama dengan mereka, dan Yesus memanggilnya, Matius, kamu ikut aku, tinggalkan pekerjaanmu yang jahat itu, tinggalkan perbuatanmu yang memeras rakyatmu, tinggalkan pekerjaanmu yang menipu itu, tinggalkan pekerjaanmu yang lebih banyak mengambil untung bagi kita. Matius kata, Ya Tuhan, aku ikut denganmu. Ketika itu, Matius langsung ikut dengan Yesus. Tapi, walaupun demikian yang diperbuat Yesus baik sekali, ada orang-orang yang tidak suka melihat Yesus. Mereka katakan, Hei, murid-murid Tuhan, kenapa kau membiarkan guru-guru itu bersama dengan orang berdosa? Yesus mendengar itu, Yesus katakan, Hei, kau tidak mengerti. Aku datang supaya orang jahat kembali kepada yang menang. Orang sakit membutuhkan obat. Orang sakit membutuhkan dokter. Orang jahat membutuhkan panggilan untuk berbuat baik. Adik-adik sekolah minggu, pelajaran pertama kita diingatkan, Yesus itu begitu hatinya besar sekali, kerinduannya untuk memanggil orang berdosa, orang jahat kembali datang mengikut dia. Meninggalkan kejahatannya, itu yang Tuhan ingin. Yang kedua, kita diajar oleh firman ini, yuk kita sama-sama bertobat. Kita tinggalkan perbuatan jahat kita, apapun yang tidak benar di hati Tuhan, kita tinggalkan itu, kita datang bersama Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firmanmu. Berkatilah kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menutupi badan kita, karena undang semua hadiah di sekolah minggu untuk bangkit berkiri. Kita mau berdoa, doa yang dianjarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapak kami, kita berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang menyesalahan kami, seperti kami juga melampuni orang yang salah kepada kami. Dan jadilah membawa kami ke dalam pencobaan, terakhir kerajaan kami dari kerajaan, karena kau yang punya kerajaan, dan puasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkatahannya dari Tuhan saja. Anubrah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapak, dan kesetukuhan dengan Ruhu Kudus, itulah berkat ke saudara, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. 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 Bapak, terima kasih.